Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Kali ini kita bahas satu topik Dimana pertanyaan dari teman-teman Yaitu karyawan sering resen Gimana cara mengatasinya Saya tahu yang satu ini Oke guys, kali ini kita ngomong Topik seputar people, seputar bisnis Buat teman-teman yang sering nontonin Pacek, hari ini kita baca raya yang baru Sampai teman-teman juga dapat pencerahan, terutama yang sudah punya usaha Nah Ada banyak pertanyaan dan sering Yang saya sering tangkep Yaitu adalah pertanyaan terkait dengan Teman-teman yang memiliki karyawan Yang sering resen Jadi masuk hari ini, tahun depan Keluar, masuk tahun ini Baru bulan ini, bulan depan keluar Dan macam-macam Dan akhirnya ketika Anda punya karyawan yang sering masuk Sering keluar, masuk keluar, masuk keluar Sering resen Akhirnya Anda kesulitan untuk mendapatkan tim yang baik Anda kesulitan untuk memajukan perusahaan Anda Ya, karena harus ngajarin lagi Harus ngulang lagi Harus atapasi lagi Dan macam-macam Ya Nah, so far gini guys Yang memang yang terjadi di lapangan Ya, jadi Ini memang satu dilema yang Yang dihadapin oleh semua perusahaan Tidak hanya Anda Ya, tidak tahu kenapa juga Jadi baru-baru ini saya ketemu sama Salah satu petinggi ya Daripada perusahaan besar ya Jadi kelasnya sudah internasional Saya tidak sebut nama lah ya Tapi sudah kelasnya internasional Beliau juga selalu petinggi di sana Dan kita sharing-sharing memang waktu itu terkait dengan masalah human Masalah terkait dengan karyawan Masalah tiba di dalam perusahaan Dan saya agak kaget juga Ternyata memang masalah ini dihadapin oleh banyak orang Ya Dan bukan hanya di Indonesia guys Ya, di Singapura, di Amerika, di negara-negara yang maju pun Itu mereka lagi mengalami masalah terkait dengan people Ya Bahkan yang agak saya kaget bahwa Banyak juga perusahaan luar Ya Yang meng-outsourcingkan tenaga kerjanya Itu ke Indonesia guys Karena mereka kesulitan mencari tenaga kerja yang baik Lalu saya tanya Apakah memang tenaga kerja kita sekarang berkurang ya Pak Ya, saya ngomong gitu Ya Apakah lulusan-lulusan yang kita butuhkan itu sekarang berkurang ya Jawabannya enggak guys Ya Saya kaget Kenapa kok kurang tenaga kerja Apakah lulusannya kurang? Enggak Secara data Lulusan-lulusan yang kita miliki itu sama Sama besarnya Jadi Dulu misalnya Jurusan A Dia sekian Sampai sekarang pun juga sekian Ya Jadi memang Enggak bisa dikata Memang kondisinya Lulusannya Sama Dan masih banyak Cuma Nah ini cuma nih Memang sekarang Habitnya berbeda Ya Memang sekarang Habitnya berbeda Gitu ya Banyak orang yang ngomong apa Pak saya enggak punya pekerjaan Pak Pak saya enggak bisa mencari pekerjaan Pak Ataupun enggak usah ngomong di perusahaan Nah Anda mau bekerja sendiri pun Ya apalagi bekerja sendiri itu jauh lebih sulit daripada bekerja di perusahaan ya guys Nah Teman-teman harus meningkatkan skillsetnya Anda Anda punya skillnya harus bagus Ya Itu harus pertama Yang kedua juga apa Anda punya soft skill yang bagus Bisa berkomunikasi dengan baik Ya Etutnya bagus Rapis Aklaknya baik ya Jadi jangan Anda merasa skillnya Anda bagus Aklaknya Anda buruk Percuma Perusahaan juga enggak akan mau terima Ya Karena perusahaan juga akan beli orang-orang yang punya aklak yang baik Ya Punya skill yang baik Jadi Anda harus lakukan itu Ya Nah Buat teman-teman perusahaan juga jangan bingung gini Karena memang kondisinya Anak-anak yang sekarang Itu banyak yang memang kondisinya sebagian Males atau tidak mau Untuk bekerja seperti cara Anda dulu Ya Jadi kalau Anda kepengen Wah aku mau kerjanya Pokoknya harus Yang Jam 8 lagi Sampai jam 12 malam Itu sudah enggak bisa kawan Ya Sudah beda zaman Ya Pokoknya mau kerja semuanya deadline Harus Ketat Sudah beda zaman Karena orang-orang yang bekerjanya pun sudah beda Enggak bisa Anda itu mentret atau melakukan Cara pola lama Anda Ke pola tim-tim yang baru Apalagi tim yang milenial Atau tim yang generasi-generasi selenial Itu sudah beda cara karakternya Jadi Anda sesuaikan dulu Ya Supaya Anda bisa dapetin tim yang Bagus Ya Jadi ini yang memang perlu ketahuin ya Bahwa Kondisinya memang tenaga kerjanya Itu bukan enggak banyak Ya banyak Tapi memang sudah beda Apa namanya Habit Ya Sudah beda Apa namanya Keinginan Ya Memang Banyak juga tim yang kurang capable Dan kawan-kawan Nah so Kembali ke kitanya dulu Kita harus memperlengkapi Perusahaan Anda Supaya bisa diterima Oleh karyawan yang baru Ya Nah yang perlu perhatikan juga Bagi nih Banyak yang kita Melakukan Jadi gini Pak saya itu Mau mengiklankan perusahaan saya Itu hanya untuk Calon customer Oke Padahal guys Sekarang Karyawan mau bekerja Mereka itu juga akan mencari perusahaan yang bonafit Ya Jadi kalau Anda sekarang Juga harus mikir Gimana sih cara mengiklankan perusahaan saya Kepada calon kandidat saya Calon karyawan saya Ini juga penting Anda pikirin Ya Jadi karyawan yang mau melamar ke perusahaan Anda Itu dia akan lihat dulu Perusahaan ini bonafit Enggak Ya Kalau Anda gak pinter Memberikan iklan Memberikan Ini loh Menjual diri Anda Menjual perusahaan Anda Kepada karyawan Anda Ya Anda gak mungkin dapat kandidat yang baik Karena kandidat yang baik Pasti cari perusahaan yang baik That's all Ya Perusahaan kandidat yang baik Pasti akan pilih-pilih perusahaan yang baik Dia gak mungkin akan cari perusahaan yang asal-asal bekerja Apalagi misalnya nih Anda buka lowongan kerja Anda kasih janji manis Wah kamu disini nanti akan berkembang Oh kamu disini akan dapat gaji besar Anda kasih janji manis kepada mereka Ya Tapi Anda gak buktikan Anda gak kasih hal tersebut Ya sama aja kan Sama-sama bohong Ya Jadi kalau saya Ada baiknya ketika kita punya tim Yang akan kita rekut Kita ngomong apa adanya Ini perusahaan saya Ini perusahaan kami Kita lagi mau kesana Ya Maka tadi ya Penting namanya visi dan misi perusahaan Ya Saya mau kesini nih Ya Kamu mau ikut gak? Mau pak Yuk ayo ikutan Kalau gitu Kalau gak mau ya sudah Gak apa-apa Gak dipaksa Tapi kalau mau Yuk ikutan kita jalan-jalan bareng Ya Kita mau pergi Visinya kesini Goalnya ini Misinya ini Mau gak? Mau pak Ya Nah itu akhirnya membuat Karyawan di dalam perusahaan Anda Tahu dulu Anda mau kemana Dan Anda buktikan kepada mereka Anda memang mau kesana Jadi ketika masuk ke dalam perusahaan Anda Oh ya Tahu ya Mau kesitu tuh Jadi kalau berusaha kesitu Yaudah Saya biar aja disini Kan gitu Ya Ini salah satu hal Yang bisa mencegah Karyawan Anda Sering keluar masuk Karena Anda jelaskan di depan Nih saya mau kesini nih Saya mau kepada ini nih misinya Mau gak? Mau yaudah bareng-bareng Kayak gitu Ya Tapi kalau Anda gak jelaskan juga Bisa Nah yang kedua juga Yang perlu Anda pikirkan Tim kita Itu sekarang tim-tim yang kreatif Teman-teman Ya Jadi anak-anak sekarang itu Anak-anak yang kreatif Kalau orang-orang dulu Orang-orang yang generasi X Dan kawan-kawan Itu orang-orang yang ulet Ya Tapi sekarang orang-orangnya kreatif-kreatif Ya karena ada media Ada tools Handphone Ya Aplikasi Dan banyak macam Ya Mereka sekarang jauh lebih kreatif Daripada zaman-zaman generasi yang lama Maka dari itu teman-teman Anda perlu memberikan mereka ruang Untuk berkarya Ya Jadi berikan mereka ruang Nih Cara Anda boleh berkarya nih Nih saya kasih ruang ya Yuk apa idenya Ya kasih dorong mereka untuk memberikan ide Karena mereka itu haus akan karya Mereka haus untuk bisa berekspresi Dorong mereka Yuk apa lagi Apa lagi yang bisa dirubah Apa lagi Ya Dan mereka mencapai hal tersebut Mereka ada satu kepuasan tersendiri Ini menurut tangan saya ya Ada kepuasan sendiri yang mereka bisa terima Ketika mereka Mendapatkan achievement atas karya mereka Ya Ini juga penting Jadi ketika Anda memberikan mereka tempat berkarya Mereka akan lebih mau untuk berjuang bersama dengan Anda Tapi kalau misalnya Anda kekang mereka Anda ingin mereka bekerja menurut gaya Anda Menurut keinginan Anda Ya Maka Mereka gak akan tahan lama di persen Anda Ya Jadi ini penting teman-teman Ketika Anda mau fighting Mau karena Anda gak risan-risan Karena Anda tetap loyal pada Anda Anda harus tahu caranya Karena manusia ini makhluk yang unik Ya Manusia ini makhluk yang unik Bukan mesin guys Ya kalau mesin Anda tinggal program selesai Tapi kalau manusia ini makhluk yang unik Mereka punya willing Ya Mereka punya keinginan Yang Anda mesti siapkan dalam perusahaan Anda Untuk mereka bisa menyalurkan keinginan tersebut Tapi dengan tanda kutip Hal yang positif ya Bukan hal yang negatif ya Dan tetap sesuai dengan koridor Anda Mau kemana Visinya kemana Ya itu yang kedua Yang ketiga Ya Perlu namanya kejelasan Ya Jadi dalam perusahaan memang kita gak bisa semuanya pure jelas guys Ya Tapi minimal kita berusaha Kita memperbaikin diri Agar semuanya semakin lama semakin jelas Dengan cara apa misalnya Anda bangun SOP yang baik Anda buat aturan main Anda berikan job description yang jelas Ya Anda tuntun langkah per langkah ke mereka Ya Anda jelasin Apa namanya Struktur organisasinya Jenjang karirnya seperti apa Ya Dan macam-macam Jadi Anda berikan kejelasan kepada mereka Karena sekarang gak bisa lagi Kalau dengan tim yang ada Tim-tim yang muda-muda Anak-anak yang muda-muda Milenial dan jelenial Mereka butuh tahu Saya mau kemana sih Jelasnya gimana sih Jadi Anda jangan baper Ketika teman-teman yang milenial tanyain Pak Gimana sih pak aturannya jelas Nah Jangan baper guys Karena mereka seperti itu Kalau orang-orang dulu gitu ya Mereka kerja aja Mereka gak bakal Taik kepada Anda Pokoknya kerja Gak seneng resign gitu Sekarang enggak Mereka akan tanya Ya Karena memang habitnya sudah berubah Jadi ketika Anda ditanyain oleh tim-tim Anda Yang baru-baru yang muda-muda Kasih penjawaban Tunjukin malah Anda Berikan penjelasan pelan-pelan Meskipun tidak semuanya bisa clear Di mata mereka Karena mungkin di perusahaan Anda Masih ada pertimbangan objektivitas Subjektivitas Itu terserah Anda Tapi tetap ada pelan-pelan Dilihatin nih Kira-kira seperti ini Kira-kira seperti ini Ya Dan penting teman-teman Perlu namanya penilaian Setiap tim harus dinilai Baik buruknya seperti apa Kurang lebihnya seperti apa Dan didorong untuk selalu berubah Ya Ketika tim di dalam perusahaan Anda Mereka merasa nyaman Merasa perusahaan ini memberikan satu Dorongan untuk mereka berkarya Memberikan satu dorongan untuk mereka menjadi lebih baik Maka biasanya Yang sering kami alami adalah Tim ini akan menjadi tim yang lebih loyal Menjadi tim yang siap bertempur Kasih mereka ruang untuk bertempur Dan dorong mereka untuk maju Ya dan saya yakin dan percaya Anda akan punya tim-tim yang super Di dalam perusahaan Anda Kurang lebih itu teman-teman ya Semoga cukup jelas Buat teman-teman Dan menjadi satu insight Buat teman-teman Untuk berkarya di perusahaannya Bagi yang happy dengan video ini Silahkan teman-teman Teman-teman boleh share ke teman-teman ya Ya yang seneng Boleh di like juga Dan di subscribe Bagi yang belum subscribe Buat teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut Tentang materi ini Silahkan komen di bawah ya Atau mungkin teman-teman mau tanya Di DM di Instagram juga boleh ya Sekian video ini Semoga memberkati teman-teman Semoga teman-teman selalu sehat Selalu diberkati Dan selalu happy Ya bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax